Alright, good morning everyone. Selamat pagi anak-anak 7C. Sorry we're a little bit late, two minutes later or so. Can you hear my voice clearly? Let me check, test, test. Just give me. Naomi, hello Naomi, Amy, Brina, Greedy, hello Frederica. Suara saya cukup jelas ya. Oh, 100. Now I reduce it the first 70. Right. Alright class, good to be with you again. Today, Wednesday the 16th of March 2022, 7C, scheduled at 8 to 9. Very good. So today is Minggu PTS. PTS week and I believe that you have already done some of the test, the subject, but make sure that you set your own schedule. You arrange your timetable, your own setting, time setting to do the S. Right. Okay, class, avoid beating about the bush. I'd like to do the absentee first. Let me address first. Brilia. Halo, Brilia. Halo, Brilia. Halo, Brilia. Yes. Oke. Thank you. Right. In front of my eyes. Yes. Cessia. Halo, Cessia. Halo, Cessia. Yes. I can't hear you, you. and Leo. Halo, Leo. Halo, mister. Halo, PP. Halo showio voice. You have a hey rena 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 hai rena ya lucu ke mbm Excel I excel Excel I missed our Frederica Erika Erika oh yeah there you are and then harisan 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 well young will a billion won't solve yeah no okay I'll call him later the guzmine halo guzmine halo mister halo good to see your head and then carney at me hello carney yes carney thank you nice but you have Calvin Calvin yes Calvin I did a girl Marvel Davidson I don't marvel marvel Davidson can you give me your reactions my fall I can't I can see your name there I'll call you later greedy hi greedy greedy or good to see you greedy now me I learn now me now me hello mister yeah so are you okay now I heard that the the other day you were sick and then kinesh kinesh yeah kinesh and then Kimi Kimi hello Kimi yeah and then Brina yes of course Brina I can see you Brina hello Brina won't you say something hello you and and then valeri valeri quinn hi valeri hi mister hi mister I thought you would say meow and then amy hi amy it is still Brina hello and then Vina Vina hi Vina hi Vina Xia hi okay so Harrison and marvel Davidson I will call them later all right class so today let me see my lesson plan okay the reminder verse that is for the bts some of you have already done that present simple only and there are only six questions very easy but I just want to make sure that you 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 are aware with the syntax with when you use positive or negative interocative sentence don't forget the forms right and also you must be accurate in using the helping verbs or models like to who does because it will conjugate I mean I'm the verb agreement like verb verb as if the third person singular if it is singular and the subject the third person singular so you know countable and countable so those aspects are important in syntax right and then uh overall we have finished the present simple 10 present continuous 10 past simple present future and present perfect the five basic tenses that I told you the other day that they are quite important in your writing class especially in mr jimmy's class right then you have to know those uh five basic tenses but that today I'd like to uh go on an overview of the way the five basic tenses let me share it with you and then uh just to uh remind you of the form the usage and the examples right so here you are click click okay yes I'll put it like this and I will put this one over here so this is uh the uh summary the five basic tenses review tables I'll minimize this one minimize that's right for example the first the first day we reviewed the present simple the usage a formal way to say what what is the use it uh it is used to express or to talk about routine habitual actions or facts and something that that you usually do or the general truth the truth in general very easy example that we always remember is the sun rises in the east a wood floats on the water that is fact and then the form the four columns the tense the verb and then the usage and then the form and uh finally I give you the example the subject and fruit one that is uh more or less the formula maybe the others are the old way to learn the present simple but we have to keep it online he often takes the bus to school sure so take is the infinitive the blue base because uh the the subject is the third bosom singular and then you take s yeah she lives in jakarta so that this fact or routine what we usually do and then the second is the present continues is expressing present action or it can also be used to share with temporary situation and the form is subject b verb one plus ing ending right uh the subject the b in the present symbol as you know they are m is r right he's talking with friends now b subject b and then talk the infinitive and and then ing ending she is from the ambassador but she is studying in surabaya that is a temporary situation so uh maybe uh she uh she uh she's studying there in surabaya for some uh some time right and then that is present present continues and past simple you know it refers to the past it expresses the finished action the subject and then the verb 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 two yeah and then yeah you you need to memorize this one the verb regular or irregular verbs right for example she arrived yesterday time reference uh is already clear so yesterday referred to the past you use past simple the past form of the verb 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 week time reference and then by the second form is board by board board so those are the first three tenses that you need to know but actually you have already known that we just review that and then the second the second is present future present future is a bit intriguing you know words something if we don't want to say the confusing but there are many ways to describe future events or actions first if it is about the will with a will for future prediction you just add will and of course with the verb one the infinitive robots will do the dangerous work will do do the first form of do it is not a helping verb but there's a full verb right and then if you already plan you you want to show in an invention we are going to eat out this evening so we are going to eat out so you may plan yeah another form another way to describe future action is you can also just press some continuous of progressive terms that sounds very uh I mean it is it is uh uh like I mean it is not confusing but it it takes time to understand this they are meeting the principle tomorrow tomorrow you may ask tomorrow is something or an action which has not yet happened but so tomorrow but as it is confirmed or arranged and then we can use present continuous yeah and then the fourth is uh present simple yeah that is another unique use of present simple that is to show uh tangible yeah uh itinerary like the contest starts at 7 30 next week so starts next week refers to the future but you still use present simple in fact in uh as far as so we know uh the impression simple is used to uh express a visual action in general too but you can also use it in uh for uh describing uh future action yeah yeah and then last important last but not least it is also important that is present perfect another form of the verb which focuses on the result or impact or effect yeah so uh here uh you need to know the difference between past simple and present even both uh present perfect uh present perfect uh present perfect uh present perfect uh that is a subject has and have the form yeah it depends on the subject if the subject is the third person singular you can use it has like he has she has it has like and then and then for i you we they you have you use have right and then the past participle in our in our language it is called verb three even then even then maybe the foreign native speakers are not familiar with this term right she has not finished her homework yeah she has not finished up to now she hasn't done the homework because she has not finished her homework so she is the personal pronoun the subject and it takes has the third person singular and then the uh past participle is finished uh uh regular verb finished 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 so you use the third form of the verb right we have never seen him since last year since last year so the conjunctions the conjunctions of determining uh uh the present perfect uh the present perfect is uh since uh such a sometimes you can use it just like what we studied uh in grade six uh four salama we we have not seen him for five years for example up to now we haven't seen him even this is since last year so it is has it gives it gives um it gives um a um like uh an an idea in our mind that uh a from the point of time in the past last year till the time we uh we are saying that yeah we say that you can also that say it we use a present perfect time right okay so now you can I have a present perfectона right so that you are no basis in the past year so it is the five basic tenses right so that those are the five basic tenses that you need to master before we proceed to the uh to the other issue or the topic stop share okay so I hope that's a pretty clear and even uh uh the uh PowerPoint itself is self-explanatory so uh when you read or you study on your own you can understand but all right so let's continue for the the ov view yes and then the latian mix so let's do this what you think yeah let's say great we use the dot lee slash what did i put it review dances the few dances grade seven is that right my oh my my seven here you are i review that's a good seven so we will do some exercises before we go on with our module all right so uh i minimized it and then i'll share it with you no worry here you are click then yes still uh here you are the uh chat box fill in the blank with the appropriate verbs form sure like this uh the exercises include the five basic tenses present simple present continuous present perfect past simple present future and then what is the task just uh let's uh uh look at the instruction again that is fill in the blanks with appropriate verb form okay yeah tom always tell us funny jokes adverbs frequency is another indication that that is a present simple so what is the answer to number one what do you think hello hello yeah say yeah erika that is good oh carny are you sure carny why you why why do you use past simple so always selalu ya dia selalu bercerita menceritakan cerita-cerita yang lucu that is um habit or habitual action something that he usually does right so we use present simple 10 present simple tense it means that we look at look at the pattern again yeah you can have a look at the form the form is subject plus verb one of course the subject is tom and then for one is tell but what about the conjugation the agreement if uh tom is the third person singular or the subject of the third person singular it should takes s then rederica is correct really is not yet correct so we put it here he always tells tells us funny jokes okay let's go on we seldom write our best thoughts sometimes just like you greedy you have a lot of ideas your best thoughts but you just let them go you forget to write them write them to jot them down so we seldom really are you sure look at this the subject so the analysis should at least there should at least follow two steps first find out the time reference what to find out the word tense it is right and then uh second step is uh look at the subject it's a subject plural or singular in another word uh is it uh 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 the third person singular or plural okay thank you brina very great vrederica that's so great yeah what is yeah vrederica brina and maybe uh what do you think naomi one more confirmation from you now me what do you think i have already uh uh got two answers they are correct yes but uh the other answer is not so we uh we seldom the adverb of frequency seldom always usually normally are normally used in present simple right present simple indicates other habitual actions or general truth again and again i have to repeat all that so we seldom so it must be present simple present simple it it uses the first verb right now the second analysis is what about the subject the subject v then uh it is plural so you use it right right thank you what those who have answered brina vrederica yes your answers are correct and then uh so number three is a bit different now first of all let's try to find now what uh what tense is it by looking at the time reference yes that's very good whoa 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 yeah i just uh look at this frederica rena abril ya karne alkania are you sure uh this is not regular verb karne spend so this this is is irregular that's true analysis one is last month last month last month it refers to the past and then uh if it is last month past you spot simple and then the verb is spend and then the problem is what is the second form or the past tense of spend you know most of you have already answered correctly yeah so so it should be spent with fee right carney right so we i spent my holiday in malang last month so number four number four yesterday what do you think grady you look quiet today we did they uh lucky with the weather yesterday yesterday it didn't rain for example it was clear so we could uh went out right so the for present simple is m is uh what about in the past yeah yes thank you brilia frederica didn't but carney how could you use the past participle being brina is correct that is present perfect carney yeah so we passed 10 of b for v is right then we were lucky with the weather yesterday right number five let's go on if she passes the exam if she passes the exam if you still remember what we studied in grade six so we touch on the conditional sentence right conditional sentence there are actually four four types of ratings type 0 type 1 2 and 3 and then type 1 is just like number five yeah a uh when will she feel very happy yeah that's true yeah all right the brina answer is correct reina is good so if she passes the exam look at this of a uh they say this is a subordinate clause uh and that kalimat so this is a complex sentence right you know simple compound complex sentences right this a sheep up if she passes the exam is the condition and then she will feel very happy very good brilia and frederica and reina will feel okay so uh she won't or she will not feel very happy if she does not pass the exam that is another word right if she passes the exam she will feel very happy so as long as the condition is fulfilled then the uh the situation or the uh uh she will feel happy yeah and then number six john is very good basketball i think so that is a prediction i think what do you think yes thank you brina that's true uh what about the others come on yes let's see uh amy valerie yeah brina kimmy kinesh naomi grady what about your answer right now that's true frederica whoa that's great uh brina thank you brina wonderful answer frederica good answer rena yes fabulous and then one more answer is a brilliant wow wow that is a fantastic answer right will win surely i think he will win will win so john is very good at basketball how many of you are very good at basketball i think he will win the match right okay thank you brilliant and then number seven number seven time indication is now when there is a time reference now so you have the idea in your mind that uh something is going on when you were saying this when speaking about this then uh something is taking place at the moment i'm speaking so who is she chatting yeah very good so i got the full answer brina yes very good and rena yeah thank you and then uh remember this is a question so you would be there before this subject who is she is chatting uh uh chatting uh to now yeah who is she chatting to now oh she's chatting to uh greedy yeah so what about number eight the student at the moment now the moment again is more or less the same as now right the the student and something that is taking place when you uh you you were speaking this when you when you mentioning it yeah brina is correct thank you sedang berlangsung just the same now then you need to use present continuous stance right thank you brina thank you rena uh 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 no no rena brina and uh what about the others come on the boy goes goes win carney calvin come on ready yeah carney what is your answer carney the student did they did they sedang ya makan siang in the canteen at the moment sekarang yes that's correct so you said uh having sorry uh having 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 misitu artinya eating kan bukan memiliki ya so there are some meanings things of have lalu nomor 9 nomor 9 there is no time reference so what would you say what what is the emphasis hmm not quite right Frederica brina brilia ya in bahasa Indonesia merin sudah pakai rok itu berkali-kali jadi maksudnya begitu ya tidak ada tidak ada time reference yang jelas tetapi dia mementingkan keadaan sekarang atau hasilnya ya efek atau resultnya dalam hal ini ya kita perlu menggunakan the so-called we are going to talk about that in the next next section ya present perfect present perfect then yes we not that was close almost correct but what is the third form of where past participle atau kata kerja ketiga dari where itu apa where irregular verbs ya where war you mentioned that is the past the past form ya bentuk keduanya tetapi present perfect menekankan hasil atau sudahnya it means that the it is has to have lihat tadi lihat tadi formnya ya ditambah kata kerja ketiga nah kalau kata kerja ketiganya berapa ya wa berikutnya merengg Jessica wa berikutnya merrie conjugateso ketya wear work at some way meriv heap Sekarang nomor 10. Wah kamu ini kok belanja sepatu sampai sekarang so far. Kamu sudah punya tiga pasang sepatu lho. Itu maksudnya. That is bahasa sehari-hari. And then nomor 10. So what is your conclusion? What have you got in mind? Thank you, Brina. That is very good. That's fantastic. Come on, boys. Boys, where are you, Grady? You're not sleeping, right? Where is your brother, Grady? I understood that your brother also wants to learn English. Right. Brina correct, Naomi. It is not quite right. Why? Because there is no clear time reference. We do not emphasize on the time or when, tetapi hasilnya. Grady juga. Kalau kita mementingkan the effect or the impact or the result, we use present perfect. Kembali ke tabel tadi, diagram tadi. Kalau present perfect itu usagenya apa, ada empat kolomnya. Lalu nama tense-nya apa dulu, kemudian form usagenya apa, kemudian formnya apa, lalu contoh. So far, Brina's answer is the best, but I don't know who wants. Okay, Naomi, now the second best. one thing that you need to know. You itu pasangannya agree with have atau has. Okay, now me. That is the incorrect part, right? So kalau you tentu saja pasangannya adalah I have, you have. You have. Yang has itu kan cuma he and she dan it, ya. Dan nama. You have bought, that is the third, the past participle. Bentuk ketiganya. You have bought three pairs of shoes so far. Wow, let's check it. Check, check, check. Great. So what is it? Well done. Everything is correct. Yes, that's it. Alright, class, let's close it. So we have already done the mixed dances. We call it mixed dances. Wow, you are so quick. So the intro reminder and then the five basic dances. And then the latian. Now it's time to go to our module. So let's have a look at this one. Not only to just yet to everyone. Just tell me about the time. Naomi, what time is it now? Would you keep on talking? And then we forget that the time 8.35. We still have 25 minutes. I'm not mistaken, right? So I think 20 minutes will, will, will be enough to discuss the module. And I'd like to also to have a discussion on our bulletin board later. So let's have a look on page. What page is it? What? What was the last thing that we studied? Yes. That is the last, the last part of the present future. Oh, so present perfect will be discussed after this. So that's why maybe we stumble over in some issue there, some example. So let us go to our module, everyone. And you have opened your LMS, then module, page 15, activity. Activity one has already been finished. I mean, we have already, we have already done that one, right? Then activity two. Activity two. Activity two. So what is my note here? Page four, activity one is the, let me check. Brina, Brina, may I ask you, Brina? Brina, activity number one on page 15, did we answer all? Last week? Finished? What do you think? Do you still remember? Or you look tired until we meet at food restaurant? So we finished, right? Do you still remember that? Sudah selesai? Sudah. Oh, baiklah, kita review secara cepat. I don't know. Oh, you don't know? Come on. So. Maybe not all or all? Okay, so let's do it. Would you please read number one to five? Cek ya. Nomor satu sampai lima, Brina. Coba. Nomor satu sampai lima, activity one. I can't judge if you have already answered all or not. Coba nomor satu sampai lima, jawabnya apa ya? Jawabnya apa? Pake, sorry, I have to clear my throat. He going to, atau jadi pake present continuous, pake will, atau pake present simple. Pasti caranya mengerjakan, kita masih lihat, we have a look on page 14, halaman 4, tabel, ringkasan, future reference table. There are four ways to express or to talk about events which will happen in the future, which has not yet happened. Nomor satu, you look tired, I carry the bags for you. Apa jawabannya? Wah, berarti ini kan spontaneous decision. Just like something, you look at this one, halaman 13. 13 itu kan ada express a spontaneous decision. Halaman 13 paling atas itu nomor dua. Express a spontaneous decision. So, for example, you look at Carneo. He is carrying two bags, heavy bags. Hey, Carneo, you look tired. Okay, I'll carry the bag for you. So, we use present future. Okay? With will. Because that is a spontaneous decision like that. So, what is the answer, Brina? Brina, number one, would you please repeat? Number one, you look tired. You look tired. I will carry the bags for you. Yeah, that's very good. Yeah, that's very good. You look tired, Mr. Yudin. I just feel sleepy. Even I have already drunk one cup of coffee. But last night, I didn't sleep well. You look tired. Shall I make you another cup of coffee? Yes! Okay, I like that. And then suddenly, my eyes become widely open. For example, like that. So, number two, number two. Would you like to try one or two more sentences, Brina? Number two. I am going to buy some novels at the new bookstore this evening. So, again, look at this table. That is about plans and intention, right? This evening, wah, saya rencananya mau beli buku baru, Buku, beri novel di toko buku yang baru itu lho. Pasti ada discount. So, that is a plan. Intention. Then, lihat tabel nomor dua. Be going to. Jadi, apa B-nya untuk I. All right. I'm going to buy some novels at the new bookstore this evening. Yeah, gitu. It seems that we haven't finished it. So, what about number three and four? Naomi. Naomi. Ayo, Naomi. Ayo, Naomi. Mau masih ada di sini kah? Ya, Naomi. Halo, Naomi. Halo, Naomi. Nomor tiga dan empat. Kita kerjakan, kita review ya. Last week we did it, but not yet finished, I think. Nomor tiga dan empat. Besok itu dia akan nonton performance-nya, performance drama temannya. Berarti sudah ada planning. Ya, bisa juga. Dua kemungkinan. Sudah confirm, sudah arrange, atau intention. Bagaimana kemungkinan nomor tiga. Look at the table. Lihat tabelnya. Tabelnya halaman empat pelas. So, that's why I'd like to encourage you to have the hard copy, because quite often we cannot rely on the internet connection. Sometimes it is good, and then suddenly it is interrupted, and it is just disconnected. Whoa. All right. So, number three, what is your answer? Number three. Maybe. Oh, wow. That is very good. Wait a minute. So, look at this. Whoa, whoa. This is Frederica. Wow, Frederica. Thank you. You have already sent me the seven answers. Let us check. Naomi, are you sure we will watch? I think we need to read it again to the table. Later you will study it after. Yeah, on your own. But let's check. He watched his friend's drama performance tomorrow. I think that is an intention. We can also say he is going to watch his friend's drama performance tomorrow. So, let's see. Whoa, Frederica answered. That's good. Yeah. So, he is going to watch his friend's drama performance tomorrow. Oh, yeah. Suddenly I remember Excel. Excel. Where is Excel? Excel. Yeah, Excel. Excel. What is your answer to number four? Number four. Number tiga itu ada dua kemungkinan. Number tiga, performance tomorrow itu sudah arranged, sudah confirmed, atau sebagai intention atau plan. You can say he is going to watch his friend's drama performance tomorrow. Oh, no. Oh, no. Oh, for near future with confirmation. You say he is watching his friend's drama performance tomorrow. Yeah. That is also acceptable. Yeah. And then number four. Number four. I know this is a bit tricky, but you need to practice more on this. Maybe you can find some game books or some other resources, but it takes time. Number four. Excel, kalau nomor empat gimana Excel? Wow, Excel, kamu kok kelihatan haus. Ini saya ambilkan air, minum. Gimana? I will God use some water. You look thirsty. Yes, Excel. The first choice you made was correct. I will, but of course if there is will, it must be followed by infinitive. Atau verb yang pertama. Bukan will God, tetapi will get. Selalu di dalam kata kerja yang pertama. I will get you some water. You look thirsty. Yes. And you, Mr. Yudi, you look sleepy. I'll get you some coffee. Yes, for example. And then number five. Number five is a prediction. Just like the example on the table. Just see, you see the table. Rapid technology will make tremendous changes in our life. Page 14. So will robot. What do you think, number five? Would you please read? Well, Erika, Erika, your answer is correct so far. Number three, four, and would you please read number five? Number five, Erika. I think to make it quick, you can read number five, six, seven, and then eight, nine, ten, will be read by another student, right? Number five, six, seven. Okay, quickly. Number five. Me? Yes, Erika. Number five. Number eight. Robots will take over the dangerous and unpleasant work in the future. Wonderful answer. So robot will take over the dangerous and unpleasant work in the future. Wow, that is dangerous. For example, look at this Spider-Man hanging up in the, what is it, what do you call it? The skyscraping. A very high tower fixing or cleaning the windows. That is a dangerous job, right? And then a robot will take over the dangerous work, the unblessed work, something that needs repetition. Oh, the ulang ulang, maybe you get bored and then the robot will take over the unblessed chore. Yeah. Every day you have to do the washing. Yes. Maybe we do it, but you never get bored to eat. Yeah. Yeah. So, every day you eat. The robot will take over the dangerous and unpleasant work in the future. Will you continue, Frederica? Erika, number six, seven. Will you study with your friends this afternoon? Well, it is acceptable, but it has another sense. It is just like a request when you say, will. Will you? Very polite way to say, to ask somebody. And then I think maybe your good friend will give you advice. Will you study with your friend this afternoon? But if it is not a request, it is a plan. It is an intention. So, are you going to study with your friend this afternoon, Brina? What's your plan? Are you going? No, mister. I'm going to study at home. It is still pandemic and I'm not allowed to go out by my parents. Okay. That's reasonable. Okay. So, are you going to study with your friend this afternoon? Planning. So, intention. If you use will, just like, will you get me some drink? Or will you study harder, please? That is a very polite request. A very good teacher, just like Mr. Yuti, for example. I'm not going to flitter myself, but I can say, will you listen to me, please? That is a very polite request. Instead of saying, listen to me, Grady. Listen to me. No. So, will you listen or won't you listen? So, that is acceptable, but I don't think it meets the context. The context should show some intentions. Are you going to study with your friend this afternoon? So, rising intonation. No. 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 There is not only an intention. It is even confirmed. Is that right, Brina? It is confirmed, arranged. Why? Because you already made an appointment, usedall pasti. It is not only. Okay. I'm planning. The planning may take place or not, exactly, you do it or you don't do it, yeah? That is just a plan. But if you have already made an appointment, you have to make it. You have to go. That means I'm going to the dentist tomorrow evening. So look at the table. Laki dilihat di table. Kapan kita pakai present continuous untuk menunjukkan future? Padahal present continuous kan biasanya bagai bentuk sedang. Tetapi this is for future arrangement. Bahkan ada penjelasannya di sana. I have already made an appointment. Itu present perfect. Saya sudah buat janji. It means that I have to go. I'm going to the dentist tomorrow evening. So let me see number seven. Well, that is grammatically that is correct, Frederica, your answer. But in context, it should be a present continuous dance. Why? Because you have already made an appointment. It is arranged future. Sudah diaturnya. Sekarang nomor delapan, sembilan, sepuluh. Who wants to try? Karni, I think I know who is so. Guzwin aja. Guzwin. Guzwin, I just want to hear your voice. Guzwin, nomor delapan. Ya? Guzwin, are you there? Oh, Guzwin is trying to get connected. So I think I need your help, Grady. Grady, what do you think? Number eight. Number eight. Number eight. I cannot open my module, so I can only hear your voice. Oh, I'm so sorry, Grady. Yes, number eight. The train leave in 20 minutes. So it refers to timetable. Just itinerary. So no doubt you can use present simple for timetable routine, right? The train, so would you please, let's say Kimi, Kimi. Halo, Kimi. Nomor delapan, gimana Kimi? Bisa buka LMS-nya? Hi, Kimi. Who wants to rise? Lalu kita lanjut saja ke Wina. 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 Nomor delapan, Wina. Wina, are you there? So what time is it now? Wait a minute. So, oh, we only have seven minutes. Come on, seven minutes. We haven't even started activity two. Oh, wait, wait, wait. So, Naomi. What is it, Naomi? Sorry, I just read your message. Number eight. Karni. Well, it is understandable. You say the train will leave in 20 minutes. Yes, but to be precise, as it indicates the timetable, it is a schedule. You say the train leaves in 20 minutes. So, present simple tense with S. The train leaves. Why with S? Because the train is the subject is third. Not really a person. But that is it. Number nine and ten. Number nine and ten. And then we'll close this one. Number nine and ten. Come on. Number nine and ten. Reina, would you please do number nine and ten, Reina? Okay. He thinks he will be well paid because he is very qualified for the job. Okay. We are meeting at Kuta Restaurant as arranged by our... Wow. Double thumb ups for you, Reina. So, he thinks he will be well paid because he is very qualified for the job. So, I will be well paid. So, that is just a prediction. But you think that you are very qualified. He thinks we'll be well paid. And then, number ten, it is quite clear when there are some words of S arranged by our colleague. So, arranged future. So, of course, you use rest and continuous. We are meeting at Kuta Restaurant as arranged by our colleague. So, class, I can understand that this is a bit tricky and twisty for ways to express the future. But please study them again. So, you might need it sometime. What time is it now? So, five minutes. Five minutes. Five minutes. Can we make it? Five minutes to play games or something? Well, let's try it. Try, try. I have already opened this one anyway. So, maybe just three questions for the answer like this. Okay. I'd like to share it. You click. Here you are. Yeah. Now, Tensivision. Let's say. What do you think? I can't find Sam. Where is he? I think he... Loh, kemana ya si Sam ini? What do you think? See? Yeah. Very good. Brilliant. I think he is doing his homework sekarang. Okay, lanjut. Nomor dua. Nomor dua. When my parents came home, my brother and I were... Whoa. This is actually... We studied in great age. But I think you can do that. Those refer to past. Ketika orang tua saya tiba, saudara saya dan saya itu sedang melakukan sesuatu, tetapi sedangnya ini di dalam past. Jadi kita berubahnya di B-nya. Siapa yang tahu? B. Yes. Excel. That's very good. Frederica. Yeah. Brina. Wow. Ternyata apa? Carney. Brina. Frederica. Satu lagi. Oh. Semuanya bisa. Jika I will be watching. Satu lagi. Kemudian kita tutup. Satu lagi. Okay, I usually go swimming on Wednesday, but this week, tapi minggu ini rencananya lain. Apa? What do you think? Minggu ini biasanya B, or do you think B? I'm playing tennis. B, all right. B, 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 B. This week, it's not yet B. Okay, B. Oh, yes. I'm playing tennis. All right. Okay. I think number four. What time is it now? Oh, yeah. One more. One more. One more. That's all. My teacher got angry because I didn't do my report. Yeah. Okay. Okay. Let's talk. Share life. I'll be gone. Time is up. We will continue next week. Right? All right, class. Thank you very much for your participation. I just want to give you a message or to remind you to study the present future well because, as I said, it is a bit confusing. But, actually, if you can, you can do that, that's okay. All right. Now, before we say goodbye, let me see your reaction. Bye-bye, everyone. Thank you for participating. Thank you, Grady. Thank you, Kness. Thank you, where are the others? All right. Reena, Kness, yes, Reena, Carney, I'm off now. Bye-bye. Hello, anak-anak. Semuanya bisa dengar suaranya, Miss? Bisa, Miss. Okay. Terima kasih untuk responnya. Terima kasih sudah open camera. Wow, semuanya ini ya. Suka cita ya. Cerah semua ya. Oke. Semoga semuanya sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang mengucap syukur untuk hari ini, Bapak. Terima kasih kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Bapak berkati setiap kami, berkati setiap anak-anakmu. Berkati juga peralatan yang kami gunakan, internet yang kami gunakan. Semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Miss ingatkan kalian masuk di PTS ya. Jadi kalian mengerjakan PTS. Jangan lupa, jangan ditumpuk. Dikerjakan di akhir tanggalnya. Nanti takut tidak bisa menyelesaikan. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah kalian buat, semaksimal mungkin dikerjakan. Hari ini kita mau masuk di bab baru, anak-anak ya. Tapi di bab baru, kalau kemarin di semester satu kita belajar tentang bab satu, bab dua, kemudian bab tiga dan bab sebelas. Untuk di semester dua ini, kalau kemarin bab sembilan, sepuluh, kemudian musiknya kita ambil bab empat dan bab dua belas. Jadi bab empat dan bab dua belas itu tentang alat musik tradisional. Kita mau belajar tentang alat musik tradisional dan memainkan alat musik tradisional. Sebelum kita masuk di alat musik tradisional. Di sini siapa yang pernah memainkan alat musik? Atau siapa boleh mau musik tradisional, musik modern? Siapa yang sudah pernah? Oke, Kenneth sudah pernah. Naomi sudah pernah. Ya mungkin. Oke, Wina. Wina sudah. Sudah pernah juga. Nah, di mana kalian memainkan alat musik tersebut? Sesia sudah pernah juga. Di mana? Memainkan alat musiknya? Di rumah? Atau mungkin di sekolah? Atau mungkin waktu pentas? Ada perform? Oke. Mungkin juga ada perform bersama-sama antara musik. Memainkan musik dan menyanyi. Kalau mislihatkan dulu. Kalian sering pentas main angklung. Ada yang bernyanyi. Oke. Nah, kira-kira alat musik apa yang dimainkan? Yang pernah kalian mainkan atau sering kalian mainkan? Alat musik apa? Piano? Organ? Gitar? Angklung? Pianika? Recorder? Biasanya kalau kita belajar alat musik, kalau alat musik tradisional ya. Ada seruling, kemudian ada angklung. Oke, ini ada karne main piano ya. Kenes Kender. Alat musik tradisional Bali ya. Oke. Nah, untuk alat musik tradisional, jadi kalau di Indonesia itu ada banyak sekali alat musik tradisional. Dan itu berasal dari daerah yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Tapi memang kadang-kadang alat musik tradisional ini hampir sama antara satu daerah dengan daerah lain. Oke, ini ada Wina bermain piano dan ukulele. Wow, iya, iya. Jadi ada ukulele, ada piano ya. Nah, nanti berikutnya kebetulan kalau kita Teddy Leaf kan kita ada talent musik ya. Di sini ada beberapa produk juga yang dibuat. Kalau talent musik yang pernah dibuat, kita pernah buat sebuah single, single lagu ya. Ya, memang kita belum publikasikan karena itu belum diurus untuk hak ciptanya. Tapi ini sedang dicoba apakah bisa masuk ke platform digital ya. Untuk yang tahun ini kita mengaransimen Mars Tunas Daud menjadi dua suara. Jadi rencananya nanti supaya semua ketika nyanyi Mars Tunas Daud bisa dua suara ya. Oke. Seterusnya nanti mungkin bisa berkembang di aransemen menjadi tiga suara, empat suara ya. Atau mungkin untuk tahun berikutnya kita bisa membuat single lagu lagi ya. Oke. Nah, anak-anak untuk alat musik tradisional ya, alat musik tradisional itu tidak selalu harus disajikan dalam bentuk-bentuk yang tradisional. Mis punya satu video di situ adalah alat musik tradisional tetapi dimainkan dengan sangat bagus ya. Dibuat menjadi sangat menarik ya, menjadi satu produk yang menarik. Oke, Mis akan stop share dulu. Oh, sorry. Akan stop recording. Ya, kalian sudah lihat ya videonya itu sangat menarik. Itu adalah sebuah permainan alat musik. Kira-kira alat musik dari mana ini? Ada yang bisa debak? Ini alat musik dari mana? Atau mungkin ada yang tahu ini nama alat musiknya apa? Ini adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia ya. Ini adalah alat musik namanya Sampek. Dari Kalimantan ya. Oke. Nah, ini dikemas dalam sebuah video yang luar biasa ya. Dipadukan dengan musik modern ya. Jadi biasanya kalau suara air ya itu ada alat musik yang bisa menghasilkan suara seperti itu juga ya. Oke, itu adalah salah satu contoh alat musik tradisional yang dikemas dan diproduksi menjadi sebuah tampilan yang luar biasa. Nah, mungkin dari alat musik-alat musik yang ada di Nusantara ya, kalian bisa, yang tertarik pada musik ya, itu bisa mengembangkan seperti itu. Jadi tidak harus semuanya dikemas dalam bentuk tradisional, tidak. Kalau tadi sudah dikemas dalam bentuk lebih modern ya. Nah, banyak sekali juga pagelaran-pagelaran musik saat ini yang merupakan perpaduan antara alat musik modern dan juga alat musik tradisional. Bahkan, dulu pernah mislihat itu adalah satu pagelaran musik yang menampilkan antara musik modern dan musik tradisional. Itu sudah sangat lama sekali, mungkin sekitar tahun 2005. 2005 berarti berapa tahun ya dari sekarang? Sekitar 15 tahun ya, 15 tahun yang lalu. Jadi, sebenarnya sudah banyak sekali orang-orang yang berusaha mengembangkan musik ini menjadi satu tampilan yang bagus. Oke, nah sekarang kita mau diskusi kelompok ya. Jadi di sini untuk kegiatan kita selama kalian PTS, ini Timis tidak memberikan kalian tugas. Di rumah ya, supaya kalian bisa fokus untuk mengerjakan PTS-nya ya. Oke, kita diskusi kelompok untuk materi musik tradisional. Oke, misalkan tunjukkan dulu untuk bukunya. Kita lihat di bab empat. Bab empat, sambil kalian bisa buka juga di buku yang sudah ada di rumah. Di bab empat, ini memainkan alat musik sederhana. Memainkan alat musik sederhana. Di sini, bermain musik ensemble, teknik memainkan alat musik. Nah, poin yang kita mau pelajari adalah alat musik harmonis, alat musik melodis, alat musik ritmis. Dan di sini adalah kelompok-kelompok dari alat musik. Nah, diharapkan setelah kalian belajar di bab empat ini, bisa mengapresiasi dan berkreasi seni musik, yaitu mencintai keragaman warisan budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah. Kemudian melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia dengan gaya dan keramah tamahan masing-masing suku bangsa. Kemudian memainkan musik ensemble lagu-lagu daerah di Indonesia. Dan memainkan alat musik melodis lagu daerah, sesuai dengan gaya dan isi lagu. Oke, nah diharapkan nanti kita semakin mencintai keragaman warisan budaya Indonesia. Jadi yang sudah mistunjukkan dari video yang tadi sudah kalian lihat, itu ternyata bisa dikemas menjadi satu produk yang menarik. Bayangkan kalau itu kalian bisa perkenalkan ke dunia internasional. Itu adalah warisan budaya Indonesia. Mungkin kalau yang kalian mau buat dari musik-musik tradisional ini, itu sangat bagus. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Apakah tamborin adalah alat musik? Iya. Tamborin adalah alat musik. Jadi kalau kalian lihat sesederhana apapun alat musik itu, dia tetap alat musik. Mungkin kalau kalian pernah lihat triangle, ada yang pernah lihat triangle, bentuknya segitiga, jadi dia dipukul. Nah, itu juga alat musik. Kemudian ada beberapa waktu lalu, kita mengadakan sebuah pertunjukan. Di sana adalah alat musik yang dibuat sendiri. Artinya alternatif. Bukan alat musik yang memang sudah sering kita lihat. Itu juga disebut dengan alat musik juga. Disebut dengan alat musik juga. Misalnya marakas. Kalau kalian lihat marakas. Itu juga bisa kalian buat sendiri, misalnya dari botol air mineral. Mis tidak boleh menyebutkan merek. Jadi dari misalnya botol mineral, kemudian kalian isi biji-bijian. Nah, ketika dibunyikan itu menjadi satu alat musik ritmis. Alat musik ritmis. Nah, itu juga bisa disebut dengan alat musik juga. Walaupun sederhana sekali. Oke. Bahkan suara kita, suara kita, di tenggorokan kita ada pita suara. Pita suara itu juga alat musik yang Tuhan berikan buat kita. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa untuk memuji Tuhan. Bisa untuk kita menyanyi. Dimanapun. Nah, itu adalah satu alat musik juga. Alat musik yang Tuhan berikan untuk setiap orang. Untuk bisa bernyanyi. Oke. Nah, kita mau masuk diskusi. Misalkan buat dalam kelompok-kelompok. Di sini ada 19 siswa. Misalkan bagi menjadi 6 kelompok. Jadi kalian bertiga-bertiga. Nanti silakan kita akan diskusikan. Kalian presentasikan sederhana. Nah, jadi cukup dibaca saja. Dibacakan apa yang mau kalian presentasikan. Tidak perlu membuat PPT dan lain-lain. Oke. Waktunya presentasi 10 sampai 15 menit. Maksimal 15 menit ya, anak-anak. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan di kelompok kalian. Jadi yang pertama, boleh kalian catat. Tapi kalau kalian tetap ketika masuk di breakout room, bisa lihat chatnya. Tidak perlu dicatat. Oke. Sambil mistulis di chat for everyone ya. Apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jelaskan. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua. Berikan Tiga contoh alat musik Tradisional Jadi ini bebas ya yang nomor dua. Boleh kalian sebutkan yang dari Bali, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, yang dari Papua. Tiga contoh alat musik tradisional di Indonesia. Oke. Yang nomor tiga. Yang nomor tiga. Ini adalah pendapat dari masing-masing. Ini menurut kalian. Mengapa kita perlu Mempelajari tentang musik tradisional? Oke. Jadi tiga pertanyaan ini saja ya, anak-anak ya. Ini pertanyaan yang mudah. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jelaskan. Jelaskan. Silahkan nanti kalian bisa saling bertukar pikiran ya. Jadi berdiskusi. Kemudian berikan tiga contoh alat musik tradisional di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menurut kalian, mengapa kita perlu mempelajari tentang musik tradisional? Oke. Silahkan yang mau tulis, bisa ditulis. Sambil Miss akan buat dalam breakout room ya. Jadi Miss buat kalian dalam enam kelompok. Miss buat secara otomatis ya, anak-anak ya. Kelompok otomatis, oke. Di sini ada kelompok-kelompok yang berisi tiga, ada yang empat. Jadi ada satu kelompok yang empat orang. Oke. Ada pertanyaan untuk kegiatan ini? Kalau tidak Miss akan open all room ya ya. Silahkan kalian bisa join. Dan didiskusikan tiga pertanyaan ini. Oke. Ini satu kelompok isi berapa orang ya Miss? Untuk satu kelompok, ini ada yang berisi tiga orang, ada yang berisi empat orang. Tapi hanya satu kelompok saja yang berisi empat orang. Tapi mungkin kalau ada yang belum bergabung, ini ada yang baru masuk ya. Ada yang baru masuk, Miss belum masukkan di kelompok. Tiga atau empat orang ya? Oke Miss. Oke, ada pertanyaan lain? Siawani belum, Miss. Oke, baik. Miss akan leave room ya. Ini ada yang baru masuk, yang belum masuk di kelompok. Oke, anak-anak kelompok kedua. Ini sudah selesai? Kita sih di sini idenya itu, kita tulis jawabannya itu di chat, Miss. Oh, tulis jawabannya di chat, oke. Kalau itu nanti dicatat di Word, kalau tidak, not. Jadi nanti kalau kita presentasiin, kita bisa tidak perlu ngefal panjang lebar gitu, Miss. Oke, ide yang bagus ya. Ada kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Tidak, Miss. Tidak, ya. Tidak, Miss. Sudah sampai nomor berapa ya? Tinggal grading, Miss. Jawabannya untuk yang kedua. Oke. Berarti jawabannya nomor satu sudah ya? Satu dan tiga sudah. Satu dan tiga sudah. Oke. Oke. Miss akan lihat kelompok yang lain. Oke, nah kita hari ini akan mendiskusikan dari hasil kelompok kalian yang sudah kalian bicarakan tadi dalam kelompok ya. Nah di sini soal yang nomor satu, apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jelaskan. Jadi kalau jawaban kalian nanti ternyata ada perbedaan, silakan dijelaskan alasannya kenapa. Kalaupun misalnya tidak ada, kalian juga jelaskan kenapa ya. Oke. Untuk soal yang nomor satu, mungkin kita akan langsung jawaban dari kelompok satu dan seterusnya ya. Oke, kelompok satu sudah siap ya. Nah untuk nomor satu, ini kita akan dengar jawaban dari kelompok satu. Ada Ciesia, Kelvin, Naomi, dan Wina. Siapa yang akan menjawab? Saya, Miss. Oke, silakan Wina. Nomor satu, apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jelaskan, ada perbedaan antara musik tradisional dan musik modern dapat dilihat dari sejarah perkembangan ciptanya. Tema yang digunakan, sistem nada, serta dokumen dan salinan musik. Musik tradisional adalah musik yang berkembang dari daerah asalnya. Musik modern adalah musik yang berkembang di dalam masyarakat modern. Oke, jawabannya baik sekali ya. Tapi mungkin terlalu cepat, jadi Miss tidak bisa mencatat semuanya ya. Jadi untuk musik modern, itu adalah musik yang diterima oleh masyarakat modern atau berkembang di masyarakat modern ya. Kalau musik tradisional adalah musik yang berkembang dalam suatu daerah. Dan itu berkembang di daerah masing-masing. Oke, berikutnya jawaban kelompok dua. Ada Grady, Kenneth, dan Leo. Siapa yang akan menjawab? Nomor satu. Saya, Miss. Oke, Kenneth, silakan. Nomor satu, apakah perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jelaskan. Ada, musik tradisional mempunyai tempo yang cenderung lambat. Musik modern mempunyai tempo yang lebih cepat. Musik tradisional difungsikan sebagai media berekspresi masyarakat daerah. Musik modern difungsikan sebagai sarana akualisasi diri individu atau kelompok. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban kelompok dua. Kita akan kumpulkan jawabannya, kemudian kita diskusikan. Nah, sekarang kita mau dengar dari kelompok tiga. Ada Frederica, Guswin, dan Rena. Siapa yang akan menjawab? Saya, Miss. Oke, silakan. Apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Ada. Musik tradisional menggunakan bahasa daerah setempat dan digunakan sebagai pengiring ritual adat. Namun, musik modern biasanya menggunakan bahasa yang lebih umum dan digunakan untuk mencari keuntungan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok tiga ya. Berikutnya, untuk kelompok empat. Jawabannya kita akan dengar Brina Axel Harrison. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Miss. Oke, Brina, silakan. Nomor satu. Apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jelaskan. Sebenarnya, ada musik tradisional berasal dari daerah setempat yang berfungsi sebagai media berekspresi masyarakat, daerah, setempat, dan musik modern lebih bersifat umum atau universal. Nomor dua. Nomor satu dulu. Oke, terima kasih. Kita nomor satu dulu ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok empat. Lanjut di kelompok lima. Jawabannya seperti apa? Ada Brilia, Carney, dan Vanessa, Emi. Oke, nomor satu. Apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Dan jelaskan, ada musik tradisional mempunyai tempo yang cenderung lebih lambat, sedangkan musik modern mempunyai tempo yang lebih cepat. Oke, terima kasih jawaban dari kelompok lima ya. Berikutnya dari kelompok enam. Ini ternyata dua orang ya. Kimi sama Marvel. Oke. Silakan siapa yang akan mau jawab, yang nomor satu. Yang Mi. Oke, silakan. Oke, satu. Apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jelaskan. Iya, musik tradisional. Mempunyai tempo yang cenderung lambat. Musik modern mempunyai tempo yang lebih cepat. Dua, berikan tiga contoh alat musik tradisional di Indonesia. Sasando, Gamalan, dan Tifa. Oke, kita jawab yang nomor satu dulu ya. Marvel, terima kasih. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Untuk di semua kelompok ya, kalian sudah menjawab sangat bagus untuk jawaban nomor satu ya. Di sana memang untuk musik tradisional ya, itu lingkupnya, lingkupnya adalah memang kedaerahan ya. Kalau yang modern itu lebih modern atau juga lebih luas lingkupnya, cakupannya ya. Karena untuk musik tradisional, dia tumbuh dan berkembang di daerah itu sendiri. Walaupun pada akhirnya ada daerah-daerah lain yang juga mengenal musik-musik tersebut ya. Kemudian di sini untuk musik tradisional, ini ada daya tarik. Tadi ada beberapa jawabannya. Mis rangkum dari beberapa kelompok ya. Sebentar. Jadi untuk musik tradisional, di sana mengiringi ritual-ritual adat ya. Kemudian berasal daerah untuk media ekspresi di daerah itu sendiri. Kemudian tadi ada yang menjawab bahwa musik tradisional itu temponya lambat. Tetapi untuk musik modern temponya cepat ya. Nah, untuk tempo, untuk tempo mungkin kita perlu lihat kembali ke lagunya. Kembali ya. Memang untuk beberapa lagu, beberapa lagu klasik tradisional ya. Jadi tradisional itu ada lagu klasiknya juga ya. Lagu klasik tradisional itu memang temponya adalah lambat ya. Temponya lambat. Tetapi ada lagu-lagu tradisional yang dia temponya juga tidak lambat ya. Seperti kalau kalian tahu lagu Apuse, Apuse itu temponya tidak lambat ya. Itu memang kembali ke lagunya. Jawaban itu tidak salah ya. Tetapi kita kembalikan ke lagu yang kita pilih ya. Seperti lagu Apuse, kemudian lagu, lagu apalagi yang dari Papua ya. Lagu-lagu dari Papua itu biasanya adalah lagu-lagu yang riang ya. Karena di sana, latar belakang dari budaya di sana, di sekeliling mereka, lingkungan mereka adalah lingkungan hutan. Di sana di mana hutan itu ceria ya, udara yang segar, kemudian di sana mungkin faunanya masih bebas. Kehidupan itu tidak terlalu dibatasi oleh banyak aturan dan lain-lain. Jadi lagu-lagu yang diciptakan seperti di daerah Papua, itu lagu-lagu yang punya tempo cepat dan riang. Ya, jadi kita perlu kembalikan ke lagunya kembali. Berbeda dengan lagu-lagu yang dari Jawa ya. Lagu-lagu Jawa, terutama Jawa Tengah, Duk Jakarta ya. Itu lagunya memang temponya adalah tempo-tempo lambat ya. Oke, nanti berikutnya kita akan pelajari lagi ya. Bahkan di grade 8 kalian juga masih ada mempelajari gaya bernyanyi. Ini lagi juga ya. Oke. Nah, untuk jawaban yang nomor satu ya, tadi sudah saling melengkapi, cuma sedikit tambahkan di bagian tempo, kita kembalikan lagi ke lagunya. Berikutnya, untuk yang nomor dua. Yang nomor dua ada tiga contoh alat musik tradisional di Indonesia, apa saja? Ini bebas, siapa boleh jawab, siapapun boleh jawab, yang nomor dua. Yang mau, ya. Beri, boleh, Miss? Gimana? Beridi, menjawab nomor dua, boleh? Silahkan, Beridi. Sesando, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Damlan, alat musik yang terdiri dari gong, kenong, saran, dan banyak alat musik lainnya. Dan angklung berasal dari Sunda di Jawa Barat, dibuat dari bambu, dan dimainkan dengan cari digoyang. Oke, terima kasih, Gredi. Sudah sangat lengkap ya menjawabnya. Jadi, menjawabnya tidak hanya memberikan contoh ya. Kalau tadi, Gredi, itu sudah sangat lengkap ya. Selain memberikan contoh, juga memberikan asal daerahnya dan juga cara memainkannya. Ya, betul sekali. Jadi, ada angklung. Angklung ini memang berasal dari Sunda. Ya, berasal dari Banten, dari Jawa Barat. Dan angklung ini adalah salah satu musik tradisional yang akhirnya diangkat dan dipelajari di sekolah-sekolah. Karena kalau kita tahu, mungkin ada beberapa waktu lalu yang menjawab bahwa musik tradisional itu memiliki notasi sendiri. Ya, maksudnya mis mengerti. Notasi sendiri artinya di sana ada tangga nada yang berbeda dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan secara modern. Ya, nanti ini akan dibahas lebih lanjut ya. Oke, nah untuk angklung, ini akhirnya bisa dimainkan di sekolah. Karena untuk tangga nada, angklung yang semula adalah yang hanya terdiri dari lima. Kemudian diperbaiki sehingga bisa dinyanyikan dalam tujuh nada. Atau bisa dimainkan dalam tujuh nada. Akhirnya bisa dimainkan juga di sekolah. Dibaca Doremi Fasola Sido ya. Itu di sana ada C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, ada nada-nada itu tersebut. Kemudian ada Sasando. Nah, tadi Sasando sudah disebutkan. Sasando berasal dari Nusa Tenggara. Memang untuk Sasando, ini terbuat dari daun lontar. Tetapi seiring berkembangnya zaman, sekarang ya, Sasando ini sudah mulai dibuat dalam bentuk alat musik elektrik. Jadi modern, lebih modern ya. Menggunakan elektrik ya. Untuk bentuknya Miss belum pernah lihat. Sasando yang dalam bentuk elektrik ya. Mungkin kalau kalian sudah pernah lihat atau ada yang bahkan sudah pernah memainkan ya. Itu nanti bisa dibagikan, di-share dengan teman-temannya. Kemudian tadi ada satu lagi alat musik apa? Sasando, Angklung, Gamelan ya. Iya Miss. Oke, terima kasih. Untuk Gamelan, Gamelan ini memang hampir sama ya di beberapa daerah. Jadi di Bali ada Gamelan. Di Jawa Timur ada Gamelan. Jawa Tengah ada Gamelan. Kemudian Jawa Barat juga ada Gamelan. Tetapi kalau Gamelan-Gamelan ini, cara membaca not-nya ini berbeda dari setiap daerah. Karena memang not-nya ini dalam bahasa daerah masing-masing. Jadi bahasanya juga akan berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama aturannya. Tapi kalau yang dalam bahasa daerah ini akan berbeda. Ini ada yang menjawab lewat chat juga. Serunai dari Minangkabau. Bagus sekali. Ini contohnya ada banyak sekali ya. Bahkan kalau misalnya kalian memberikan contoh. Sepuluh alat musik di setiap daerah itu pun ada banyak sekali. Beberapa waktu lalu mengumpulkan itu sampai alat musik itu ada sekitar 400 alat musik di Indonesia. Dari beberapa daftar. Dan memang ada beberapa alat musik yang sebenarnya bentuknya sama. Tetapi namanya berbeda. Nah ini kembali lagi ke bahasa daerah masing-masing. Kembali ke bahasa daerah masing-masing. Ada alat musik bahkan yang itu merupakan perpaduan antara budaya Barat dan budaya Indonesia. Salah satunya ada akordion. Jadi mungkin kalau kalian lihat, akordion kok masuk di alat musik tradisional. Kalau di luar negeri, dia adalah musik tradisional. Dan itu dimainkan juga di beberapa tempat di Indonesia. Mungkin kalian nanti bisa sambil lihat dari beberapa artikel di sana. Jadi ada alat musik-alat musik yang memang merupakan adaptasi dari pengaruh budaya luar. Tidak hanya milik Indonesia. Tetapi milik Indonesia pun itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Nah jangan sampai kita yang memiliki budaya yang sangat banyak ini justru tidak tahu. Sedangkan di luar negeri justru lebih mengenal. Wow. Kita harus semakin mengenal dan semakin melestarikan budaya kita sendiri. Oke. Ya. Kita lanjut di nomor tiga ya. Menurut kalian mengapa kita mempelajari tentang musik tradisional? Oke. Bebas. Silahkan siapa yang mau jawab di sini. Menurut kalian mengapa kita perlu mempelajari tentang musik tradisional? Boleh di-unmute, boleh tulis di bagian chat. Kenapa sih kita harus mempelajari musik tradisional? Oke. Ini Frederica jawab. Karena alat musik tradisional merupakan identitas bangsa yang harus dilestarikan dan diwariskan pada generasi selanjutnya. Ya, betul sekali. Alat musik tradisional ini identitas bangsa ya anak-anak ya. Ini warisan budaya. Kekayaan bangsa. Dan ini merupakan identitas bangsa Indonesia. Ciri khas dari bangsa Indonesia. Ini yang harus dilestarikan dan diwariskan pada generasi selanjutnya. Karena kalau tidak diwariskan, generasi selanjutnya tidak punya ciri khas. Tidak ada budaya yang bisa dikembangkan lagi. Makanya harus dilestarikan. Kita harus mengenal. Dengan kita mengenal, kita bisa semakin melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai budaya kita justru diaku oleh orang lain. Ada banyak sekali. Dulu batik sebenarnya pernah diakui oleh negara lain ya. Tetapi akhirnya UNESCO memutuskan bahwa batik adalah kekayaan budaya Indonesia. Itu di bulan Oktober. Makanya di bulan Oktober itu ada hari batik nasional. Baik anak-anak. Ada yang mau menambahkan untuk jawaban nomor tiga? Ada jawaban lain? Siapa punya jawaban lain untuk nomor tiga? Bisa di-unmute, bisa tulis di chat juga. Oke, baik kalau tidak ada yang menambahkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tentang alat musik tradisional? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kalian bisa istirahat sampai jam 10.30. Nanti lanjut di pembelajaran berikutnya ya. Kita akan tutup dengan doa. Oke, Miss minta salah satu berdoa. Emi, boleh berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Anda telah mengertai kami sepanjang pelajaran seni budaya. Berkati kami, dan kami bisa mengerti apa yang telah Miss Anda ajarkan kepada kami. Dan juga berkati Miss Anda yang akan mengajar kelas lain. Dan Tuhan Yesus, saya lea amin. Amin. Terima kasih, Emi. Terima kasih, anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin kita sudah belajar tentang sudut. Sudut yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ketika besar sudutnya hanya 45, 50, 60, maka dia tergolong sudut lancip. Sudut lurus itu adalah sudut yang tepat. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Untuk sudut siku-siku itu adalah besar sudutnya tepat 90 derajat. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah besar sudutnya lebih dari 90. Besarnya lebih dari 90. Tetapi tidak lebih dari 180. Jadi sudut tumpul itu misalnya sudutnya 170, 110, 100 derajat, atau 105, 115, 120. Seperti itulah sudut tumpul. Sedangkan sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 180. tetapi kurang dari 360. Itulah sudut refleks. Jadi hanya ada lima jenis sudut yang kita pelajari. Oke, kalau gitu Miss Devi mau tanya. Apakah ada pertanyaan untuk jenis-jenis sudut? Tidak, Miss. Oke, Miss Devi mau cek ke Excel. Apakah ada Excel? Ada, Miss. Excel sudah selesai liburannya? Sudah, Miss. Oh, sudah. Ada oleh-olehnya? Enggak. Oh, enggak. Oke, bercanda ya Miss Devi. Oke, sekarang Miss Devi nanya. Excel, Miss Devi punya sudut. Besarnya 45 derajat. Masuknya ke sudut mana ya? Sudut lancip. Oke, pintar. Miss Devi cek ke Grady. Ada Grady? Ada. Grady, Miss Devi punya sudut 130 derajat. Masuknya di mana? Tumpung. Oke, pintar. Miss Devi masuk ke Kelvin. Ada Kelvin? Ada. Oke, Kelvin. Miss Devi punya sudut besarnya 270. Masuknya di mana ya? Sudut refleks. Pintar, oke. Miss Devi nanya sama Kenes. Ada Kenes? Ada Miss. Kenes, Miss Devi punya sudut. Besarnya 5 derajat. Masuk di mana ya? 5 derajat. Kenes? Lagi. Iya, betul. Kenapa kamu ragu-ragu? Miss Devi nanya sama Leo. Apakah ada Leo? Ada. Leo, Miss Devi punya sudut 180 derajat. Masuknya di mana? Sudut lurus. Oke, pintar. Miss Devi nanya sama Marvell. Ada Marvell? Ada Miss. Miss Devi punya sudut sebesar 100 derajat. Masuk di mana? Sudut lurus. Hah? Sudut cekul cekul. Hah? Marvell, are you oke? Oke, Cesar. Sudut tumpul. Tidak sudut lancip. Sudut lurus sudah disebut. Sudut siku-siku sudah disebut. Sudut tumpul. Sudut lancip, ya. Sudut lancip sudah disebut. Tidak sudut refleks. semua lho kamu sebut. Jadi yang mana Miss Devi? Harus dengerin jawabannya ya. Kalau ini ada opsi ya. Misalnya sudutnya 100 derajat. Masuk di mana? Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, kalau sama Marvell, itu dicaret semuanya. A iya, B iya, C iya, D iya, E iya. Begitukah Marvell? Marvell? Tidak Miss. Terus yang mana? Miss Devi punya nih sudut 100 derajat. Yang mana? Lancip, lurus, siku-siku, tumpul. Reflex. Duduk, tumpul. Kok tumpul? Yakin? Duduk, lancip. Yakin? Yakin. Yakinnya yang mana? Yang sudut tumpul aja. Kok aja? Tumpul. Tumpul. Yakin? Ya. Oke. Sekali lagi ya Marvell, benar jawaban tadi ya. Miss Devi punya sudut. Besarnya 210 derajat. Masuk di mana ya? Sudut, reflex. Oke, pinter. Sudah paham Marvell? Sudah Miss. Oke, Miss Devi mau tanya sama... Horizon. Ada Horizon? 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 Horizon, Miss Devi gak dengar suaranya? Oke. Horizon, Miss Devi punya sudut 45 derajat. Masuk di mana sudut ini? Masuk di mana? Sudut lancip. Oke, pinter. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi ditentukan dari besar sudutnya. Sekarang Miss Devi sudah bisa lanjut atau masih kalian ada yang belum paham? Bisa lanjut. Oke, cuma Kenes saja yang bisa lanjut? Bisa lanjut. Bisa lanjut, Miss. Oke, Miss Devi lanjut ya. Oke, kita akan masuk di hubungan antar sudut. Nah, perhatikan. Di dalam hubungan antar sudut ada tiga yang kita pelajari. Yaitu berpelurus, lalu ada berpenyiku, lalu ada bertolak belaka. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Sudut yang saling berpelurus. Jika kita melihat bentuk sudutnya itu adalah 180 derajat. Mengarah ke 180 derajat. Perhatikan baik-baik. Ini ada garis lurus. Yang artinya, besar sudut total ini adalah 180 derajat. Jika salah satu diketahui, kalau di sini diketahui misalnya sudut A adalah 120 derajat, maka besar sudut B berapa? Ada yang tahu? Totalnya harus 180. Kalau sudut A 120, maka sudut B-nya berapa? Semuanya pada tidur atau bagaimana? Sudut A. 60, Miss? Iya, 60. Total seluruhnya harus 180. Kalau salah satu 120, maka sisanya adalah 60. Bagaimana cara mencarinya? 180 dikurang 120. Oke, Miss Devi ulangin sekali lagi. Miss Devi punya sudut ini. Besarnya 40 derajat. Berapa besar sudut A? 140. Iya, 140 derajat. Sampai di sini. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Marvel paham? Marvel. 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 Iya, Miss. Paham? Paham, Miss. Oke, sekali lagi ya. Coba ya, Marvel ya. Miss Devi punya sudut. Marvel fokus. Mau dengerin Miss Devi atau mau dengerin orang di sana? Sorry, Miss. Yang saya dengar. Oke ya, fokus. Miss Devi sudah bilang fokus. Miss Devi punya sudut. besarnya 50 derajat. Berapa besar sudut A? Nah, kan enggak fokus kan dari tadi? Tanya saya, Miss. Miss Devi. Iya lah, Marvel. Miss Devi kan nanya Marvel. 150. Berapa? 150. Miss Devi tadi bilang berapa? Total sudut lurus itu harus berapa? 200. 100. 200, Miss. Marvel, Miss Devi tanya kamu ya. Sudut lurus besarnya berapa? 180. 180. Kenapa bisa jadi 100 atau 200 tadi? Sekarang Miss Devi tanya lagi. Sudah ya, sudut lurus itu 180 ya Marvel pegang itu. Ini kan sudut lurus nih. Sudut lurus ini dibagi. Dibagi ini daerahnya B, ini daerahnya A. Kalau daerahnya B 50, berarti daerahnya A berapa? 150. 150 tambah 50, mau dapat 180 Marvel? Tidak. Harusnya berapa? 180. Terus berarti di sini jadi berapa? 150 tetap atau salah ini? Salah. Harusnya berapa? 130. Oke. Marvel, Miss Devi minta tolong setiap pembelajaran, kalau mau ikut pelajarannya Miss Devi, fokus. Oke, nak? Ya, Miss. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Kalau kamu di situ banyak orang, pindah tempat, pindah lokasi. Oke, sekarang Miss Devi mau tanya sama Excel. Excel paham, nak? Paham, Miss. Oke, coba ya. Miss Devi punya sudut ini adalah 110. Berarti sudut B-nya berapa? 70. 70 derajat, Miss. Ini yang jawab? Gredi ya? Iya. Gredi, Miss Devi tanya sama si Excel. Oke, ulangi ya. Oke, ulangi. Excel ulangi ya, sekali lagi ya. Miss Devi di sini punya sudut 100 derajat. Berapa sudut B-nya, Excel? 180, Miss. 180, begini. Salah, 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 salah. 80, Miss, 80. Salah bilang, Miss, saya, Miss. Oke ya, 80 derajat. Oke, yang lainnya sudah paham ya? Itu cara mencari salah satu sudut. Lalu di sini ada yang namanya pelurus. Apa itu pelurus? Nah ini bukan pelurus rambut ya, bukan rebunding. Jadi, ketika dua sudut dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen, nama lainnya ya, jangan bingung nanti ya. Itu artinya sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Maksudnya gimana? Misalnya, kalau tadi itu pertanyaannya adalah berapa besar sudut B? Berapa besar sudut A? Kalau pelurus, dia akan bertanya seperti ini. Jika sudut B adalah 80 derajat, maka berapa pelurus dari sudut B? Artinya lawannya, ini sudut B-nya nilainya 80 derajat. Artinya, yang ditanya adalah sudut A. Pelurus itu adalah lawan dari sudut satunya. Berarti, berapa pelurus dari sudut B? Jawabannya adalah 100 derajat. Bukan sudut B yang ditanya, tapi pelurusnya. Supaya dia dapat sudut pelurus. Supaya dia dapat sudut 180 derajat. Berapa supaya dia jadi pelurus? Berarti tinggal kamu tulis 100 derajat. Itu namanya pelurus. Sampai sini paham atau bingung? Yang bingung boleh raise hand supaya Miss Devi bisa ulang? Oke, tidak ada yang raise hand berarti semuanya paham ya. Oke, Miss Devi akan tanya. Leo, apakah ada Leo? Leo, berapa pelurus dari sudut A? Sudut A. Berapa pelurus dari sudut A? Biar dikatakan pelurus harus dapat berapa, Leo? Apanya? Kamu nanya apanya tuh, apanya-apanya yang mana? Tadi kan Miss Devi tanya nih, siapa yang belum paham? Tidak ada yang raise hand. Berarti semuanya paham. Sekarang Miss Devi tanya. Berapa pelurus dari sudut A? 70. Kok bisa dapat 70 dari mana? Dari mana, Leo? Biar 180. Iya. Biar 180. Kenapa? Karena dia berpelurus. Kan dia, Miss Devi tadi nanya. Berapa besar pelurus sudut A? Jadi bukan 110. Ini salah. Yang benar adalah besar pelurus sudut A. Berarti lawannya. Berarti jawabannya adalah 70 derajat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak. 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 Oke, Miss Devi cek sekali lagi ya. Miss. Iya, gimana nak? Boleh saya izin ke Thailand? Oh boleh, boleh. Miss Devi kira kamu nanya soal. Oke. Miss Devi mau nanya sama Naomi. Ada Naomi? Ada Miss. Oke, Naomi, berapa besar pelurus dari sudut B? Kalau sudut Bnya Miss Devi itu adalah 30 derajat. 150. Paham sampai di sini semuanya? Paham Miss. Paham Miss. Oke. Pelurus itu, ya Marvel boleh. Pelurus itu lawannya. Ingat ya, lawannya. Itu dinamakan pelurus. Jadi bedakan kalau dia menanyakan besar sudut B adalah berapa? Dengan besar pelurus sudut B itu adalah 30 derajat. Besar pelurusnya itu adalah 150 derajat. Lawannya. Pelurus itu berarti sudut A yang ditanya. Oke ya. Bisa Miss Devi lanjutkan? Bisa Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pasangan sudut yang saling berpenyiku. Nah, ini sama dengan yang tadi. Penyiku itu sama dengan pelurusnya. Hanya saja waktu kamu mengerjakan pelurus, dia harus jadi 180 derajat. Sedangkan berpenyiku harus jadi 90 derajat. Jadi cara berpenyiku dengan berpelurus itu sama. Yang membedakan adalah besar sudut akhirnya. Dan berpenyiku dikatakan berkomplemen. Kalau pelurus dikatakan bersuplemen. Bukan suplemen makanan ya. Bersuplemen. Kalau 90 derajat atau berpenyiku dikatakan berkomplemen. Cara pengerjaannya pun sama. Sampai di sini berpenyiku ada yang mau ditanyakan? Kenes tidak ada. Berarti yang lainnya ada? Miss. Iya. Kalau berpenyiku itu namanya berkomplemen. Kalau yang pelurus itu apa ya Miss? Bersuplemen. Oke. Ini, bersuplemen. Sudah Wina? Sudah Miss. Oke. Jadi tidak ada bedanya ya. Yang membedakan hanya besar sudutnya saja. Caranya pun sama. Oke. Kita akan masuk ke pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah perhatikan. Di sini ada empat sudut yang terbentuk. Kalian harus bisa membayangkan, membuat suatu imajinasi tentang sudut. Ya. Di sini ada sudut K-O-L. Ada sudut N-O-M. Ada sudut M-O-L. Ada sudut N-O-K. Pertanyaannya Miss Devi, di sini apakah ada sudut lurus atau tidak? Tidak. Tidak dari Excel. Yang lainnya, adakah di sini sudut lurus? Tidak. Tidak dari Gredi. Yang lainnya? Tidak. Yang jawab ada, silakan raise hand. Wow. Tak ada. Berarti semuanya mengatakan tidak ada. Oke. Perhatikan baik-baik. Di sini, itu ada sudut lurus. Perhatikan. Sudut lurusnya mereng. Perhatikan. K-O-L. K-O-L. Ini ya, sudut K-O-L yang ini. Ditambah dengan sudut L-O-M ini. Menjadi berpelurus. Kalau kalian berimajinasi, ini. Kebayang? Busurnya mereng ke bawah. Terbayang? Terbayang. Terbayang. Oke, sekarang Miss Divi nanya. Sudut. Sebentar. Sudut L-O-M. Pelurusnya yang mana? Sudut apa? L-O-M berarti yang ini. Pelurusnya selain dengan K-O-L. Sama siapa dia biar bisa menjadi pelurus? M-O-N. Iya. M-O-N. Ke sini. Terbayang ya. Terbayang atau tidak? Tidak. Terbayang, Miss. Oke. Satu kali lagi ya. Sudut M-O-N yang ini. Selain dengan M-O-L, sama siapa dia berpelurus? N-O-K. Iya, pintar. N-O-K. Iya. Dari sini. Sari. Dari sini. Inilah yang membuat mereka berpelurus. Ketika mereka kita lihat miring. Ada dua sudut yang membentuk sehingga dia dapat sudutnya 180 derajat. Oke, sekarang Miss Devi lanjutkan. Kalau mau cari K-O-L, berarti tinggal cari berapa sih sudut M-O-L-nya. Misalnya, Miss Devi mau kasih sudut M-O-L ini besarnya itu adalah 50 derajat. Pertanyaannya Miss Devi, berapa sudut L-O-M? Berapa sudut L-O-M? Nih, pelurus. 25 derajat Miss. Salah. 130. Iya, 130 derajat. Karena ini membentuk busur 180 derajat, jadi hasilnya harus 180 derajat. Kan ini sudut lurus. Sekarang Miss Devi tanya, berapa sudut M-O-N? M-O-N. Berapa sudut ini? 50. Kok tahu 50 dari mana? 50. 50. Kan sudut M-O-L itu 130 derajat. Terus? Kita dapat dari mana 50? Kenapa enggak 70? Kenapa 50? Kenapa enggak 130 sama? Karena hasil totalnya harus 180. Kenapa harus 180? Karena sudut. Karena sudut apa, Erika? Karena sudut lurus. Oke, Erika sudut lurus. Kenapa, Brina? Karena sama-sama punya sudut lurus. Oke. Betul sama betul jawabannya sudut lurus. Sudut lebih tepatnya itu adalah karena ketika dijumlah antara sudut L-O-M dengan M-O-N harus 180. Jadi ini ketika dijumlah dengan ini harus 180. Berarti ini dapat 50 derajat. Pertanyaan terakhir. Berapa sudut N-O-K? Oke. N-O-K. Berapa sudut ini? Eng-I-Eng. Ayo, ada yang tahu berapa sudut N-O-K? 130. Iya, 130. Ini 50. Kesini. 130 derajat. Lalu, Miss. Berapa total seluruh sudut ini? 360. Dari mana tahu dapat 360, Valerie? Karena semuanya ditambah. Iya, ini adalah sudut satu kali putaran. Berputar. Dari sini ke sini. 50. Dari sini ke sini. 130. Dari sini ke sini. Tambah lagi 50. Dari sini ke sini. 130. Atau ini, segini saja itu sudutnya 180. Segini sudutnya 180. Tinggal ditambah. Tambah. Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang, apa hubungannya dengan bertolak belakang, Miss Devi? Perhatikan. Bertolak belakang artinya saling membelakangi. Sudut K-O-L itu membelakangi sudut M-O-N. Ini ya, ujung ketemu ujung. Kebayang saling membelakangi? Kebayang saling membelakangi? Kebayang, Miss. Oke. Sekarang Miss Devi tanya. Sudut M-O-L itu membelakangi siapa? N-O-K. Iya, pintar. Kalau di sini Miss Devi taruh 50 derajat, di sini bisa dicari. Yaitu 130. Dapatnya dari mana? 180 derajat dikurangin 50 derajat. Lalu sudut ini besarnya berapa, Miss Devi? Tanpa menghitung. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Berarti ini 50 derajat. Yang ini juga besarnya 130 derajat. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, Miss Devi kalau gitu kasih note bahwa sudut bertolak belakang. Hasilnya pasti sama. Atau besarnya pasti sama. Ya. Paham sampai di sini? Paham, Miss. Yang tidak paham boleh lambatkan tangan. Boleh kasih Miss Devi raise hand. Oke, tidak ada yang raise hand berarti semuanya paham. Oke. Miss Devi akan cek ya. Perhatikan. Miss Devi punya sudut LOM. Besarnya itu adalah 70 derajat. Miss Devi mau tanya sama. Ada Kenes. Kenes. Besar sudut KOL. Berapa Kenes? 110. 100. 10. 10. Oke, pintar. Miss Devi mau tanya sama Kelvin. Ada Kelvin? Ada. Kelvin. Miss Devi mau tanya. Besar sudut NOM. Berapa ya Kelvin? 10. Ingat tadi Miss Devi bilang apa? Iya, 110. Miss Devi bilang tadi, kalau dia bertolak belakang, pasti sama. Miss Devi mau tanya sama Valerie. Ada Valerie? Iya Miss. Oke Valerie, berapa besar sudut NOK? 70. 70. Oke. Sekarang Miss Devi ganti ya. Miss Devi di sini punya 80 derajat. Miss Devi mau tanya sama Rena. Ada Rena? Ada Miss. Rena, berapa besar sudut NOK? 80 derajat. Oke, pintar. Miss Devi mau tanya sekarang sama Karney. Ada Karney? Ada Miss. Karney, berapa besar sudut NOM? Masih sama apa? NOM. Atau? N-O-M. Ini ya Miss Devi tanya. 100. 100, pintar. Miss Devi mau tanya sama Kimi. Ada Kimi? Ada NOM. Kimi berapa sih sudut KOL? 100. 100. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Miss. Tidak Miss. Oke. Tidak Miss. Miss Devi akan melanjutkan untuk hubungan dua garis sejajar dengan satu garis lurus nanti di hari Jumat. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang bersuplemen. Bersuplemen itu apa? Sudut yang bagaimana? Berpelurus. Iya. Oke. Berkomplemen. Selain Brina. Berpenyiku. Iya. Berpenyiku. Oke. Silahkan buka semua kameranya. Kita akan akhiri pembelajaran kita siang ini. Ya Excel sudah capek ya. Baru habis liburan. Udah capek lagi. Baru habis refreshing. Kurang liburan ya nak. Iya. Oke. Ya nanti nanti lagi kan liburan ya. Nanti lagi ada liburan. Masih lama sih bulan April ya. Eh enggak sih. Tanggal 30 kan Pagar Wusi kalau enggak salah ya. Libur lagi. Abis itu apa? Jumat Agung. Abis itu Pascah libur lagi. Banyak kok liburnya ya. Sebelum Pagar Wusi hari Sabtu libur kok ya. Jadi setiap Sabtu kan kita libur. Jadi lumayan libur ya. Tuhan Yesus bersyukur hari ini kami bisa menikmati dan menikmati hari ini yang baru. Beraktifitas hari ini dengan baik. Sekarang kami akan mulai pembelajaran PS. Jangan mengucapkan Anda yang menyimpin dan melalui. Anda mengawali dan memberkati agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Dengan lancar. Terus dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Masih ada juga yang belum aktifkan kamera ya. Misir Ma tunggu dulu. Misir Ma mau cek dulu sambil menunggu yang lainnya mengaktifkan kamera. Misir Ma mau cek dulu. Apa itu tradisi misir? Misir Ma mau cek dulu. Membuat bangunan dari batu yang berukuran besar. Ya bagus. Tradisi megalitik atau budaya megalitik itu di mana masyarakat saat itu mereka punya budaya membuat bangunan dari batu-batu besar. Kira-kira tujuannya apa ya? Membuat bangunan dari batu-batu besar. Gini. Tujuan masyarakat saat itu apa ya tujuannya? Untuk apa sih mereka membuat bangunan dari batu-batu besar? Silahkan kini. Apa saja yang dihasilkan dari tradisi megalitik? Oke. Kok nggak ada ya? Ayo, Leo. Saya lupa, Miss. Lupa juga. Mempelajari mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa itu masa logam. Nah, Miss Irma akan share screen. Silahkan semua memperhatikan dengan baik. Kita akan masuk ke masa logam. Silahkan, Grady, bacakan yang keras untuk kita. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan penggunaan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam yaitu perumbu dan besi. Ya. Jadi, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu zaman batu. Ya. Zaman batu, hampir semua itu terbuat dari batu. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu zaman logam. Ya. Nah, di zaman logam manusia tidak hanya menggunakan bahan dari batu. Oke. Tapi dia menggunakan bahan dari logam untuk membuat alat-alat kehidupannya. Di zaman logam kita mengenal zaman perumbu dan zaman besi. Ya. Nah, itu mengenai zaman logam. Lalu, kita akan lanjutkan ke periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Sebelumnya kita sudah mempelajari masa praaksara itu periodisasinya ada yang secara geologis, secara arkeologis. Ya. Lalu sekarang berdasarkan perkembangan kehidupan. Kalau berdasarkan perkembangan kehidupan, itu dibagi menjadi empat kehidupan manusia. Mulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, baik itu yang tingkat sederhana maupun tingkat lanjut. Lalu masuklah ada perkembangan ke tahap masa bercocok tanam. Yang awalnya dia hanya berburu, mulai ada bercocok tanam. Kemudian dilanjutkan ke masa perundagian, tahapan berikutnya. Yaitu masa perundagian ini adalah semakin berkembang lagi manusia menjadi masyarakat. Nah, ini semua kita akan bahas satu persatuan anak-anak. Kita akan belajar bersama. Mulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, sebelum istirahat melanjutkan, jelaskan. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 210. Buku paketnya halaman 210. Silahkan anak-anak. Oke, silahkan semua aktifkan kameranya. Misir Ma, tanya satu orang saja ya, agar tidak berlama-lama. Misir Ma, coba mau tanya dari Cessia. Cessia. Halo, Cessia. 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 Bapak-bapak, kalau belum selesai baca, misir kehidupan tingkat sederhana itu mereka tinggalnya pindah-pindah tempat. Kalau tingkat lanjut, mereka sudah menetap. Kalau tingkat sederhana, mereka masih sangat bergantung dengan alam. Kalau tingkat lanjut, mereka sudah mulai mandiri manusia saat itu. Mulai bercocok tanam. Mulai berladang, berkebun. Beternak. Tidak terlalu bergantung dengan alam. Meskipun mereka masih juga berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, tapi tidak sepenuhnya bergantung dengan alam. Lalu pada tingkat sederhana, mereka tinggal di dalam buah. Pada tingkat sederhana, mereka tinggal di dalam buah. Mereka, kalau tingkat lanjut, mereka tinggal di dalam buah. Nah, jadi itu perbedaannya. Bisa dipahami anak-anak kalau aktifkan semua kameranya? Kalau ada pertanyaan, jelaskan perbedaan kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dengan tingkat lanjut, itu apa perbedaannya? Bisa dipahami ya? Bisa menjelaskan apa bedanya? Seperti yang tadi mislimah jelaskan. Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai kehidupan masyarakat tingkat sederhana dan tingkat lanjut? Nah, ini akan bersikap hari ini kami boleh memahami hal baru mengenai pembelajaran IP. IPS, tolong kami agar pertemuan berikutnya kami tetap bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon perlindunganmu selalu buat kami, buat keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pertemuan IPS hari ini dengan baik. Sampai bertemu esok hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kerjakan PPS-nya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Bye Miss, thank you. God bless you. God bless you.